Akibat menerobos perlitasan kereta api tak berpintu, truk bermuatan kardus, ringsek ditabrak kereta api di Kabupaten Pasuruan, sopir truk terluka. Sementara di Kelaten, Jawa Tengah, seorang sopir truk dievakuasi dari kabin akibat kendaraannya menabrak truk lain yang tiba-tiba mengerem mendadak di lampu merah. Sopir truk dievakuasi oleh petugas PMI Kelaten dari dalam kabin truk yang ringsut di Jalan Raya Yogyakarta, Solo, Desa Cobor, Kejabatan Ceper, Kelaten, Gems, Malam. Korban yang terluka di kaki dirawat di Rumah Sakit Islam, Kelaten. Menurut Agota Satlatas Polres, Kelaten, sebelum kecelakaan truk belaju mengikuti satu truk lain dari arah Kelaten menuju Solo. Sesampainya di persimpangan lampu merah, truk di depan korban tiba-tiba mengerem. Jarak yang terlalu dekat membuat truk korban menabrak truk di depannya. Kedua truk berada di kantor unit kakum Satlantas Polres, Kelaten. Mencu tebrakan masih diselidiki tim kepolisian. Kamera warga merekam momen sesaat setelah truk berbuatan kardus ditabrak kereta api di perlintasan tak berpintu di Desa Cangkring, Malang, Kejabatan Beji, Kabupaten Pasuruan pada kamis pagi. Sopir truk terluka dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkarawatu Kosek, Gumpol, Pasuruan. Saksi menyebut sopir truk menerobos perlintasan saat hendak menyeberang dari arah Surabaya menuju Pasuruan. Di saat persamaan melaju kereta api, sehingga tabrakan tak terhindarkan. Ketika insiden terjadi, tidak ada penjaga di perlintasan. Kelasnya tabrakan membuat bagian depan truk rusak parah. Peristiwa ini masih diselidiki polisi. Di Dusung Ipik, Desa Candi, Kejabatan Bandungan, Kabupaten Sumarang, sepeda motor yang dikendari oleh dua orang menabrak rumah sehingga kendaraan tersangkut di atap. Menurut seorang keluarga sekitar, kedua korban asal Kabupaten Demak awalnya melaju di turunan dari arah Candi, Gedong Songo. Diduga, rentak berfungsi, sepeda motor lantas menabrak tiang jemuran dan terpental hingga jatuh menimpa atap dapur rumah. Akibatnya, atap dua rumah rusak. Satu korban pengendaraan motor terluka di kaki dan punggung, sedangkan temannya terluka ringan. Saksi pun mengatakan insiden serupa kerap terjadi. Tetapi peristiwa kali ini disebut yang paling parah. Pengendaraan motor dan pemilik rumah akhirnya berdamai setelah pengendaraan motor bersedia mengganti rugi. Di beliputan CNN Indonesia.